Hai suara aman Pak begitu ya enggak ada mikrofon enggak ini cuma untuk ditunjukkan kepada teman-teman UKM yang mudah ya baik hamilikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua di sini pagi menjelang siang namanya Bagas lengkapnya Bagas al-4 panggara hitapurwa teksa saya Sli ke diri lahiran 2 Mei 1997 besok mai itu baru 25 kalau ini disut saya masih 24 saya bergerak di bidang makanan dan minuman babel khususnya tentang percemilan setnya total ada delapan brand salah satunya ada sang dewa kirun makarun Jalu sugih telah separta pecah telur snek dan semacamnya nah mayoritas rata-rata ada yang di jamur krispi pisang makaroni khusus terus kemarin kita barusan lonceng di kacang telur bersama pecah telur kenapa saya memilih bisnis cemilan atau usaha dimakanan ringan ini karena balik lagi kebutuhan primer manusia itu sebenarnya terbagikan cuma menjadi tiga ada yang sandang pangan dan papan mayoritas anak muda itu biasanya mereka bergerak itu biasanya di papan atau di sandang jualan fashion sepatu gamis jilbet atau di papan jualan perumahan kos-kosan dan semacamnya cafe restoran dan semacamnya kenapa saya memilih di santai kenapa saya memilih di pangan mobil khusus di cemilan itu cash flow nya harian Pak tapi kalau di papan dan sandang cash flow nya kan bisa 6 bulan sekali kita baru ganti baju atau kalau papan bahkan 10 tahun sekali kita baru beli aset ataupun properti tapi kalau di pangan itu bisa harian bisa harian itu artinya setiap detik setiap waktu setiap hari kita bisa berpotensi untuk makan untuk membeli cemilan nah secara cash flow itu jauh lebih cepat perputarannya sekarang kita dapat omsetnya bukan nunggu bulanan musimah tapi kita bisa dapat omset harian setelah itu lebih ngangenin ngangen itu artinya repeat ordernya kenceng mereka bisa repeat order itu dalam sebulan bisa 10 kali bisa 20 kali apalagi ketika kita udah ketemu dengan pasar yang tepat kurang lebih seperti itu sebabnya ceritanya berwirausaha itu bagaimana awalnya saya kalau ngomongin soal kisahnya itu saya udah jualan itu dari kelas 2 SMP jadi kurang lebih kelas 2 SMP itu usia berapa ya 13 tahun 12 atau 13 tahun saya udah udah jualan khususnya waktu itu cuma reseller jadi saya reseller kripek-kripek yang ada di tempat kita lalu saya jual ulang ke toko-toko ke retail nah kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 SMA saya ikut multilevel saya ikut MLM nah di MLM itu buyar atau selesai ternyata legalitasnya itu nggak ada selama tiga tahun saya menjual si multilevel itu dan kasus utama saya saya masuk di kantor polisi itu usia 16 tahun jadi itu mungkin prestasi pertama sama saya saya di BAP di kantor polisi dan disitulah bagaimana tahu cara negosiasi dan semacamnya itu disitu nah singkat cerita aplen saya yang ditujukan jadi terdakwa dan saya menjadi korban saat itu karena saya diajak sama dia tapi terlepas dari buruknya sisi multilevel saya betul-betul dapetin ibruk ada manfaat luar biasa dari situ mulai dari kenalan sama orang kalau di namanya